Pendekar Super SAKTI, jilid 25 bayangan burunya itu seperti sebuah mainan bola yang dilontarkan kian kemari, dari sebuah batu melayang ke batu lain, akan tetapi tidak ada sedetik lamanya hingga di sebuah batu karena begitu menotolkan kaki tulun terus mencelat lagi ke jurusan lain, kadang-kadang ke belakang, ke depan, ke kiri dan ada kalanya ke atas. Kecepatannya melebih gerakan seekor burung walet. Makin dia pandang, makin pening dan berkunang pandang mati Han-Han, tiba-tiba sinar berkebuatan itu lenyap dan gurunya telah berdiri kembali di sampingnya, di atas batu sambil tersenyum, sedikit pun tidak kelihatan lelah. Bagaimana kau lihat? Han-Han menjatuhkan diri berlutut. Hebat luar biasa, akan tetapi, bagaimana Teocu akan dapat mempelajari ilmu sehebat itu, Subo? Bisa, tentu saja bisa, apalagi engkau memiliki kemauan keras dan memiliki sinkang yang lebih dari...